Selamat siang teman-teman, ketemu lagi di channel Mip Ansari Kali ini saya ingin berbagi tentang misting, alat spray yang bikin embun di dalam kandang Nah kemarin saya udah mau bikin kontennya Yang ini teman-teman Nah ternyata ini rusak dia Dinamonya masih bisa nyala tapi gak tau tuh, gak bisa ngangkat gitu Begitu dia butuh penceng Nah ini yang punya saya yang kemarin Ini udah saya sambung-sambungin Ini yang punya saya yang lama Nah Dia gak bisa ngedorong teman-teman Jadi dia sudah lumayan lah Dipakainya udah 1 tahun setengahan lebih Hampir 2 tahun ya Nah saya mungkin bisa diperbaikin Tapi saya gak bisa memperbaikinya teman-teman Dan harganya pun murah banget Gak sampai 100 ribu Makanya akhirnya saya beli lagi teman-teman Nah ini saya baru pesen lagi Nanti link pemesanannya saya taruh di deskripsi teman-teman Nah ini kita buka dulu teman-teman ya Sebelum kita memulai kegiatan hari ini Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa subscribe channel ini Karena semuanya berisi tentang edukasi Jadi teman-teman gak ada ruginya untuk subscribe channel ini Semua videonya berisi tentang edukasi Seputar perawatan mengenai burung Oke ini kita buka dulu teman-teman ya Oke lihat sini Kita buka dulu Pelan-pelan ngebukanya teman-teman Jangan sampai kepotong Apa nih Wajib video unboxing Nah ini nih udah unboxing nih Oke Nah ini selangnya Nanti juga saya Apa namanya Saya infoin ukurannya teman-teman ya Jadi teman-teman ukurannya apa aja Untuk selangnya Biasanya gini teman-teman Jadi seperti yang ini ya Yang innya ini beda gitu Terus yang out in sama outnya biasanya sama Selangnya yang agak gedean Cuman yang untuk ininya aja Yang untuk nozzle Nah untuk nozzlenya ini aja Agak kecil gitu Jadi teman-teman mesti memperhatikan Saat pembelian selangnya teman-teman Jangan sampai salah beli gitu Nanti malah gak bisa dipakai Yang ini Selangnya ini Yang untuk nozzle ini Yang 7mm teman-teman Jadi tulisnya 7mm Sedangkan in sama outnya Ya Oh ini 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 saya pakai ini nih Sedangkan in sama outnya ini Jadi saya emang Gak beli disini Jadi in sama outnya Saya beli disini aja Eh saya pakai yang lama aja In sama outnya yang 8 per 11mm Jadi dia 11mm Sedangkan yang untuk nozzlenya Saya beli ini 10mm baru Biar bisa lebih panjang gitu Mencakup semua seluruh kandang Nah ini yang 7mm Ingat ya teman-temannya Jangan sampai salah Oke kita lanjut Buka Ini saya belinya teman-teman Lebih bagus Daripada Yang punya sayang lama Jadi Apa namanya Lebih bagusan inilah Harganya lebih mahalan dikit Punya sayang lama Apa namanya Saya Saya mencoba tuh Maksudnya mencoba untuk beli yang Kualitasnya yang lebih bagus teman-teman Tapi punya sayang lama juga ada kok Dan itu bertahan hampir 2 tahun teman-teman Dan sebenarnya masih bisa Cuman gak ngedorong lagi gitu Gak tau tuh Salahnya dimana Apa kenapa gitu Ini teman-teman Bisa dilihat Ini deketin Nah teman-teman Nah ini Alatnya Nah ini positif negatifnya teman-teman ya Jadi Ini Dia menggunakan adaptor teman-teman Saya menggunakan adaptor 2 ampere 12 volt 2 ampere ya teman-teman ya Yang 2 ampere Yang modelnya begini teman-teman Nih Ya Ini yang bagus ya Jadi menggunakan yang ini Nanti negatif positifnya tinggal disatukan disini Begini nyatuinya teman-teman Negatif positifnya tuh Ya ini cuman beli satu Ayo ya Wah Naur ayah ya belinya Gak apa-apa deh Oh gak bener Ini untuk penuh Ini untuk Ya kegedean Penbuat untuk 7 mm nih Gak apa-apa deh Yang punya Ini masih ada Jadi penutup akhirnya Nah nozzle-nya juga Gak apa-apa deh Salah beli yang itu Nah jadi Ini kita tinggal disini teman-teman Nanti kita sambungin ini ya Nah ini negatif positifnya Jangan sampai salah Nanti adaptornya tinggal dicolokin ke sini Nah begini Nanti dia hidup kok Oke Kita sambungin Saya kasih lihat nyambunginnya ya Ini kelihatan gak nih Kita sambungin dulu teman-teman ya Jangan lupa positif negatifnya Jangan sampai ketuker Nah Ini positif teman-teman Merah ini positif Jadi kalau negatif Biasanya dia warnanya macem-macem Kadang hitam lah Kadang biru ya Ijo gitu Gak ngerti saya kelistrikan juga Yang saya tahu Merah itu Positif ya Jadi tinggal giniin aja Nah ini pasiin positif Terus yang ini Pastiin masuk ke negatif teman-teman Dan jangan sampai salah Nanti adaptornya rusak teman-teman Kalau udah konslet Adaptornya nanti rusak Susah ya Ini negatif Eh ini belum kebuka kali ya Nah Oke udah Tinggal kita Plaster dulu nih teman-teman Biar aman Nanti takutnya ada air yang netes Itu malah nanti konslet gitu Oke Oke teman-teman Lakban hitamnya Gak dapat saya nyariin Padahal masih bagus banget Masih banyak Gak tahu nih Naronya dimana Jadi Kita coba Gak usah pakai lakban dulu deh Aman aja insya Allah Oke Kita sambungin teman-teman ya Ini Sudah kesambung Jadi kita tinggal Tempelkan Terutama bagian In sama outnya Nah ini Ini outnya teman-teman Ini in Jadi kiri masuk Kanan air keluar teman-teman ya Oke kita masukin dulu Kita Rubah Posisi Yang sebelumnya Kayaknya gak aman deh ini Ada airnya soalnya Kan habis dites ya Kalau Barang mau dikirim tuh Seller yang bagus tuh Dia dites teman-teman Jadi Bukan berarti ini Bekas gitu Enggak Mereka tuh Ngetes gitu Nah Tukupin pakai ini deh dulu deh Nanti kita Usahakan bagaimana caranya Agar ini aman Gak kena air Oke teman-teman Di satu sini teman-teman Oke Ini punya saya yang sebelumnya ya Mana sih cluster ini Kalau udah dicari Nggak ada Apa kebuah kali ya Oke Ini Ini yang outnya Ini teman-teman Kita Keluarin dulu Yang Yang bersih Bias Saya nempelinnya Saya paku aja teman-teman Mudah gitu Simple Ditaku Jadi tinggal Ditarik aja Nah begini Dia udah lepas Tinggal kita buka aja Teman-teman Jadi ini tinggal buka Nah nanti Yang 7mm yang baru 7mm yang baru Kita masukin dari sini Yang 10m Tinggal kita bentangin Terus kita pasang Nozzle per nozzle nya Oke teman-teman Simak terus Oke teman-teman Dari yang lama ini Biar nggak repot Kita ngelepasinnya Soalnya dia kenceng banget Teman-teman Jadi agak susah ngelepasinnya Jadi kita langsung Potong aja Nah ini Disini juga Kita potong aja Teman-teman bisa lihat sini Nah Setiap menggunting Sambungan selang Teman-teman ya Ini ada rumusnya teman-teman Untuk air misting Harus rata Saat memotongnya Nanti kalau dia nggak rata Dia bisa bocor Teman-teman Nah itu teman-teman Salah satunya Jangan lupa juga Teman-teman Pakai ini nih Setiap sambungannya Teman-teman gunain ring ini nih Ini apa namanya nih Saya kurang tahu nih Apa namanya nih Saya cuma sering menggunakannya Teman-teman Kalau namanya Nggak tahu nama yang benernya apa Ring pengait aja Gitu taunya Oke Nah ini kita sambungin sama Kita rapiin dulu teman-teman ya Karena dia harus Rata teman-teman Ini yang out Kita sambungin Ini yang out Nah yang ini Kita masukin ya Yang ini ya Ini yang 8 per 11 Ini tadi sudah saya tempel Di dinding Sedemikian rupa Yang 8 per 11 Agak jauhan sedikit sayang Oke Tapi tetap kelihatan ya Dari atas ini aja Dari atas Nah Ini yang 8 per 11 Teman-teman Sudah Jangan lupa Ini tadi Ring kawatnya Ya teman-teman ya Ini di Dipakaiin obeng Agar dia kencang teman-teman Nah begini Ini udah kencang banget teman-teman Nah oke Sekarang yang bagian in ya Eh Ada air lagi Nah ini bagian in ya teman-teman Jadi Nanti airnya dari sini loh Dari sini Nah ambil di dalam galon Ya Langsung keluar disini teman-teman Ini jangan lupa Hasil potongan yang tadi Kita potong ulang teman-teman ya Karena dia harus Benar-benar rata teman-teman Agar tidak ada kebocoran Jadi harus benar-benar rata Terus kita pasangin lagi Sama seperti tadi Kalau yang Yang in ini teman-teman Gak perlu ini bisa kok Gak perlu apa namanya Gak perlu Nih Ring ini gak apa-apa dia Nah gak perlu ring ini dia gak apa-apa Kalau yang bagian masuk nih Masuk yang sebelah sini Karena pada dasarnya Dia adalah Air masuk gitu Jadi Tekanannya gak begitu tinggi Teman-teman Yang tinggi tekanannya Yang kita butuh ini adalah Yang out Ini yang ada tanda panahnya Yang out Nah itu tekanan keluar Itu kita harus benar-benar Menggunakan ring itu teman-teman Oke udah terpasang Tinggal kita setting Ini selang yang baru Ya Ini kita pakein selang yang baru teman-teman Yang ini ya Nah yang ini kita lepas dulu Nah ini tips juga teman-teman Kalau misalkan nih Kasih liat sini Ini kan dicopot nih Susah banget teman-teman ya Susah banget nih dicopotnya nih Karena dia selang yang ini Kenceng banget teman-teman Bisa gunakan bantuan api teman-teman Nah jadi dia Lebih mudah dicopotnya Kalau misalkan Kita panasin Panasinnya gak usah panas-panas Panas teman-teman sedikit aja Nah kayak gini kan kecabut ya Nah tinggal kita ganti settingan yang baru Yang pake selang yang baru teman-teman ya Oke teman-teman Ini saya mau ukur dulu ya Jadi kita pasang nozzle-nya itu Kita pasin sama Kandangnya teman-teman Nah Kalau kita menggunakan Nah ini teman-teman ya Misalkan Kita menggunakan begini 85 cm Setiap pojokan ini Tapi kita Kalau ini pojok ya Airnya embunnya kan terbuang sia-sia teman-teman ya Jadi kita Agak tengah gini Nah ini Sekitar 85 cm Nah terus nanti dari sini juga 85 cm Nah dari sini ke sini 85 cm Jadi per 85 cm Kita Mengeluarkan embun Jadi dari pojokan sini Nantinya Pojokan atas Arah ke Menyamping agak ke bawah Terus agak ke depan sana Agak ke dalam Terus ke bawah gitu teman-teman Nah Nanti juga saya pasang yang di atas Paling pojok sana Yang paling pojok sebelah sana Nah biar Biar Apa Semburan dari atas itu Semburan dari atas itu Dari setengah sini Biar bisa nyemburin yang di Yang di kandang Apa nih Kandang kotak Jadi yang di kandang kotak juga ada semburan khusus satu teman-teman Satu Satu atau dua lah ya Satu atau dua semburan khusus buat Yang di kandang kotak Oke Kita setting dulu teman-teman Jadi kita ingat tadi ukurannya per 85 cm Nah Ini teman-teman ya Ini per 85 cm tadi Baru kita potong Terus kita masukin nozzle yang ini Nah cara ngelepasin Nah Ini nanti Yang paling pojok teman-teman Beli ini ya teman-teman ya Nah ini yang buat Nyetop airnya Jadi airnya udah sampai sini aja Sampai pojokan aja Jadi gak bocor lagi Nah terus nozzle nya Kita pakai yang lama aja teman-teman Ngelepasinnya gampang teman-teman Ini tinggal tarik disini nih Nah ini tinggal tarik Tinggal tarik disini Baru kita Kita dorong dulu Baru kita ambil atasnya Nah teman-teman Jadi gitu Jadi masangnya pun begini Begitu juga Nanti masukin Klik Sampai mentok Udah Dia udah langsung rapet teman-teman Gak perlu kunci sana kunci sini Jadi gitu dia cara kerjanya Nah ini Tombolnya ini Kalau udah di Kalau buat masang Diginiin Kalau buat ngelepas Juga diginiin Nanti kalau dia sudah Kayak gini Nah dia udah Udah bagus banget teman-teman Ayo kan sini kan Oke Nah bagian ujungnya Itu kita tutup dulu Teman-teman ya Menggunakan ini Jadi kalau saya Saya panasin dikit Agar memudahkan dia Masuk teman-teman Jadi Kalau kita Panasin Nah dia bisa masuk full Langsung seperti ini Jangan sampai Nggak rata teman-teman Jadi Kalau udah masuk full Begini Nah baru tadi Kita ukur 85 cm Teman-teman ya Jadi Ini nanti kita potong Di bagian sini Seperti ini Bagian sini Kita potong Nah Nah ini Kita pasangin Yang Ini tadi Nah ini Ngelepasinnya juga sama Teman-teman Jadi Dimentokin dulu Dimentokin Nah baru Dicopot Nanti masangnya gitu lagi Teman-teman Jadi Bagian Bagian ujung ini Kita pasang aja Udah gini teman-teman Langsung Dorong aja Tinggal didorong Nah Udah teman-teman Ini udah terpasang dia Nah Jadi tinggal Kita pasang yang sebelah sini lagi Nah begini teman-teman Kita pasang lagi ya Sebentar Nah ini Begini Tinggal pasang aja Dorong Nah tinggal dorong begitu aja teman-teman Ini udah kepasang dengan kuat Nah jadi Tinggal Tinggal kita ambil 85 cm Dari sini Kelihatan gak? Eh nariknya Kelihatan Nah Tinggal narik 85 cm Nah Disini kita potong lagi teman-teman Sampai sekitar 5 biji teman-teman ya Jadi saya bikinin dulu Baru nanti kita lanjut Lihat hasilnya lagi teman-teman Oke teman-teman Kita pasang ya Ke dalam Sorry kemaleman Tapi kita punya pencahayaan yang cukup Jadi aman Teman-teman tetap bisa lihat Bagaimana cara saya memasangnya Eh Air matiin dulu dong Nairah Air nyala Oke teman-teman Kita pasang dulu ya Kameranya mengikuti Sorry nih lagi hujan Tapi tetap kedengeran bagus ya teman-teman ya Oke Sini Kita pasang Bagian tidur Bagian kuncinya Oke teman-teman Oke teman-teman Kita ngikatnya pakai krikat nih teman-teman ya Pakai merk maskoni Merk apa aja sih Tapi maskoni kuat teman-teman Oke Nah Bukunya dikit aja Seberunya saja Siap Kita akan pasang Terima kasih sudah menonton Tsipas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton